jadi untuk mengerjakan soal ini kita diminta mencari nilai-nilai dari X dan Y nah disini jika ada matriks D ditambah dengan E dikurangi dengan F itu sama dengan 0 nah kita lihat ya kalau untuk menjumlahkan atau mengurangkan matriks berarti kita harus per baris dan kolomnya jadi misalkan ini untuk yang baris 1 dan kolom 1 berarti yang ditandakan merah ini ya D ditambah dengan E kemudian dikurangi dengan F berarti saya akan tulis disini 3X kuadrat kemudian dikurangi dengan 4 ya karena kan ini minus 4 kemudian dikurangi dengan min X kuadrat berarti jadinya plus X kuadrat nah ini sama dengan 0 berarti kita hitung ya 3X kuadrat ditambah X kuadrat berarti jadinya 4X kuadrat kemudian sama dengan 4 kita pindah kolomnya ini ke ruas kanan jadi X kuadrat sama dengan 1 jadi X nya itu sama dengan 1 nah kita ketemu hasil X nya kemudian yang kedua berarti ini dari yang baris 1 dan kolom 2 yang 2Y ini kemudian yang Y kuadrat kemudian dikurangi oleh 8 ya berarti ini saya tulis 2Y ditambah dengan Y kuadrat dikurangi 8 sama dengan 0 berarti kalau kita ulangi ini jadi Y kuadrat ditambah dengan 2Y min 8 jadi 0 ya biar bentuknya bisa kita faktorkan dengan mudah ya ini Y dikali dengan Y kemudian ini jadinya 4 dan 2 ya ini plus 4 dan minus 2 berarti Y nya itu antara minus 4 atau Y nya itu sama dengan 2 nah kita ketemu ya nilai Y nya kemudian sekarang yang baris 2 dan kolom 1 berarti yang Y plus 2 ini kemudian 4Y kuadrat ini dan 5Y kuadrat berarti saya buat ini akan menjadi Y plus 2 kemudian ditambah dengan 4Y kuadrat dikurang dengan 5Y kuadrat sama dengan 0 nah berarti ini hasilnya akan menjadi minus Y kuadrat ditambah Y ditambah 2 sama dengan 0 nah agar lebih mudah ini kita kalikan semuanya dengan min 1 ya berarti jadinya Y kuadrat min Y min 2 itu sama dengan 0 berarti kalau kita faktorkan ini akan menjadi Y sama Y kemudian ini 2 dan 1 ininya minus dan ininya plus nah berarti Y nya sama dengan 2 atau Y nya sama dengan min 1 tadi Y sama dengan 2 nya udah ya berarti ini Y nya sama dengan min 1 nah sekarang yang terakhir itu adalah yang baris 2 dan kolom 2 berarti yang 8 min 7X dan X kuadrat ini berarti jadinya itu akan menjadi 8 dikurangi 7X dikurang dengan X kuadrat sama dengan 0 nah ini kita kalikan lagi semuanya dengan min 1 berarti jadinya X kuadrat plus 7X minus 8 sama dengan 0 nah kita faktorkan berarti ini jadinya X dengan X kemudian ini 8 dan 1 ya kemudian ini plus 8 dan minus 1 berarti ini X nya akan menjadi minus 8 atau X nya itu sama dengan 1 tadi X sama dengan 1 udah ya berarti yang minus 8 berarti bisa kita simpulkan bahwa nilai X nya yang mungkin itu adalah 1 atau X nya itu sama dengan minus 8 sedangkan nilai Y nya yang mungkin itu adalah minus 4 atau Y nya sama dengan 2 atau Y nya sama dengan minus 1 demikianlah jawaban dari soal ini sampai bertemu di soal selanjutnya selamat menikmati